Domine Patrisa Cinecidikus Sahabat Adem Dominus Hobbiscum Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih selamat Berjumpa dalam merenungan harian bersama saya Melalui channel Semoga panjerengan selalu sehat Tetap semangat tempat sambat Selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa Allah Bapak yang maha pengasih dan penyayang Engkau telah bersabda Untuk menyatakan kasihmu kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putramu Agar hati kami memahami misteri penyelenggaraan ilahimu Semoga rahmat kasihmu selalu membuka mata hati kami Agar dapat melihat kehadiranmu dalam diri sesama Dan kelak kami kau jadikan layak menikmati sukacita abadi Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Mari kita baca Injil Matius 18 ayat 19 sampai 20 Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya Apabila saudaramu berbuat dosa tegurlah dia di bawah empat mata Jika ia mendengarkan nasihatmu engkau telah mendapatkannya kembali Jika ia tidak mendengarkan dikau bawalah seorang atau dua orang lain Supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disangsikan Jika ia tidak mau mendengarkan mereka Sampaikanlah soalnya kepada jumaat Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jumaat Pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah Atau seorang pemungut cukai Aku berkata kepadamu sungguh apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga Dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga Dan lagi aku berkata kepadamu Jika dua orang di antramu di dunia ini sepakat meminta apapun Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga Sebab dimana ada dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku Aku hadir di tengah-tengah mereka Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Bacaan Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini Menunjukkan satu tradisi klasik bagaimana kita membangun sikap hidup bersaudara satu sama lain Dengan dasar pengampunan Tetapi juga dalam koreksio fraterna Satu koreksi yang konstruktif bukan untuk destruktif Bukan sesuatu yang destruktif Nah disinilah iman Kristiani bertumbuh dan berkembang Dalam 2000 tahun terakhir kita semua menghayati bagaimana persekutuan Paguyuban-paguyuban umat beriman dibangun dalam sikap yang selalu konstruktif Rekonsiliatif Membangun dengan semangat saling mengampuni Bukan dengan saling menjatuhkan Inilah satu panggilan yang ditawarkan kepada kita sebagai murid-murid Kristus Kehidupan yang baru yang ditandai dengan semangat cinta kasih Semoga kita diberi rahmat untuk mampu mewujudkannya di dalam kehidupan kita Saling mengampuni, saling membimbing, saling mengarahkan, saling membangun Bumbergah bersama, terlibat dalam hidup Bersama umat dan masyarakat Yang rukun dan damai Yang bersaudara Yang saling menjadi tanda damai sejahtera Satu terhadap yang lain Semoga kita diberi rahmat untuk mampu mewujudkan semangat itu dalam kehidupan kita Ibu Maria selalu mendoakan kita Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya Semoga penjeningan semua sahabat peradaban kasih ekologis Yang berkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada Dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih Salam sehat Tetap semangat Tanpa sambat Selalu bahagia Kebahagiaan yang bersumber Dari Tuhan Allah kita Salam sejahtera Berkah Dalam Sahabat peradaban kasih yang terkasih Sampai jumpa pada episode berikutnya Terima kasih atas kebersamaan kita Salam peradaban kasih ekologis Berkah Dalam Terima kasih atas kebersamaan kita Terima kasih atas kebersamaan kita Terima kasih atas kebersamaan kita